AI-powered KYC Revolution Secure your Pi Network Digital Identity With J-Coin Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana dunia kripto memastikan bahwa setiap orang yang bertransaksi benar-benar manusia, bukan bot atau akun palsu? Di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, verifikasi identitas menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh platform-platform kripto. Di dunia digital yang penuh dengan peluang dan ancaman, menjaga keamanan serta membangun kepercayaan pengguna adalah hal yang sangat penting. Untuk komunitas kripto seperti Pi Network, tantangan ini semakin besar, mengingat maraknya penggunaan akun palsu dan bot yang dapat merusak integritas serta keberlanjutan ekosistem. Tanpa adanya sistem verifikasi yang tepat, bisa dibayangkan betapa mudahnya untuk menciptakan akun palsu yang justru akan merusak ekosistem yang sudah dibangun. Inilah mengapa KYC, Know Your Customer, menjadi sangat krusial. KYC bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan menjadi alat utama dalam menciptakan komunitas kripto yang aman, sah, dan terpercaya. Tanpa adanya KYC yang efektif, platform-platform kripto seperti Pi Network berisiko kehilangan kepercayaan penggunanya, yang pada akhirnya dapat berujung pada kerugian yang sangat besar. Dalam video ini, mari kita pelajari lebih dalam bagaimana Pi Network menghadapi tantangan verifikasi identitas ini, dan mengapa KYC menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan. Mengapa memverifikasi identitas itu sulit? Di dunia yang semakin dipenuhi oleh teknologi canggih, kita seringkali mengandalkan algoritma dan kecerdasan buatan, AI, untuk membuat keputusan, mulai dari rekomendasi konten di platform seperti Facebook dan Twitter hingga mengidentifikasi pola dalam data. Meskipun AI sangat efisien, tetap ada beberapa kekurangan yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah kecenderungan algoritma untuk menciptakan ruang gemah, lingkungan digital di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sudah mereka setujui sebelumnya. Fenomena ini dapat memperburu polarisasi dan memperbesar bias algoritmik. Contoh nyata lainnya adalah kegagalan sistem verifikasi identitas berbasis AI, seperti yang terjadi ketika Elon Musk berusaha membeli Twitter. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Elon Musk adalah maraknya bot spam yang mengacaukan proses verifikasi pengguna. Meskipun Twitter menggunakan algoritma AI untuk mendeteksi bot, sistem ini ternyata tidak cukup efektif untuk mengidentifikasi dan menghapus akun palsu dengan cepat dan tepat. Kasus ini menyoroti pentingnya verifikasi manusia yang lebih mendalam dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Selain tantangan teknologi, verifikasi identitas di dunia kripto juga menghadapi kendala besar lainnya, biaya tinggi dan skalabilitas yang terbatas. KYC, Know Your Customer, meskipun sangat penting, adalah proses yang memerlukan investasi sumber daya yang cukup besar. Bagi banyak perusahaan kripto, terutama startup yang ingin membangun basis pengguna global, biaya untuk menjalankan verifikasi identitas yang akurat bisa sangat membebani. Mulai dari perangkat lunak, tenaga kerja, hingga biaya operasional lainnya, KYC seringkali menjadi penghalang yang berat dalam mempercepat pertumbuhan pengguna. Ironisnya, meskipun KYC sangat penting untuk menjaga keamanan, proses ini justru dapat memperlambat registrasi pengguna baru. Banyak calon pengguna yang terhalang oleh proses verifikasi yang rumit dan memakan waktu, sehingga mereka memilih untuk tidak melanjutkan pendaftaran. Inilah dilema yang dihadapi oleh banyak platform kripto, yang harus mencari keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan pengalaman pengguna yang lancar. Membangun komunitas kripto yang berkelanjutan dan manusiawi Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, seringkali aspek penting dalam dunia kripto yang sering terlupakan adalah kebutuhan untuk membangun komunitas yang berbasis pada interaksi manusia. Meskipun algoritma dan teknologi memainkan peran penting, keberhasilan komunitas kripto tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada hubungan dan interaksi nyata antara anggotanya. P-Network, misalnya, memberikan contoh bagaimana sebuah komunitas kripto dapat berkembang dengan keseimbangan yang sehat antara teknologi dan verifikasi identitas manusia. Dengan fokus pada verifikasi yang lebih manusiawi dan berbasis pada interaksi dunia nyata, P-Network berupaya menciptakan ekosistem yang tidak hanya inovatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan. P-Network membuktikan bahwa teknologi canggih tidak bisa berjalan tanpa pengawasan yang bersifat lebih hiperlokal, mengutamakan interaksi antara individu dan identitas dunia nyata. Di dunia kripto yang rentan terhadap penipuan dan bot, verifikasi manusia menjadi kunci untuk menjaga integritas dan keaslian komunitas. Dengan menggabungkan teknologi yang kuat dengan pendekatan yang lebih manusiawi, P-Network mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang esensial untuk keberlanjutan jangka panjang komunitas kripto. Contoh lainnya bisa kita lihat dari fenomena yang terjadi di Reddit dan WallStreetBets. Komunitas ini membuktikan bahwa kekuatan sejati dalam dunia digital datang dari orang nyata, bukan hanya algoritma atau bot. Dalam beberapa tahun terakhir, grup WallStreetBets di Reddit telah menunjukkan bagaimana komunitas berbasis orang sungguhan dapat mempengaruhi pasar global. Melalui diskusi terbuka dan transparan, mereka berhasil mengguncang pasar saham dan menciptakan gelombang besar dalam investasi retail. Berbeda dengan algoritma yang hanya mengeksekusi perintah tanpa memahami konteks atau dampak sosial, komunitas seperti WallStreetBets berfokus pada kolaborasi manusia yang membawa emosi, analisis kritis, dan empati ke dalam setiap keputusan mereka. Ini membuktikan bahwa komunitas yang dibangun dengan dasar interaksi manusia dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan memiliki dampak jauh lebih besar daripada sekadar algoritma canggih. Oleh karena itu, dalam dunia kripto, membangun komunitas berbasis manusia, seperti yang dicontohkan oleh P-Network, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ekosistem ini tetap terjaga dan dapat berkembang secara berkelanjutan. P-Network, solusi KEC berbasis manusia yang dapat disekalakan Dalam dunia kripto yang rentan terhadap bot dan akun palsu, P-Network memahami pentingnya memverifikasi identitas pengguna dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan efisien. Daripada mengandalkan solusi pihak ketiga yang seringkali mahal dan kurang fleksibel, P-Network memilih untuk mengembangkan sistem KEC mereka sendiri. Solusi KEC internal ini dirancang untuk menghadapi tantangan besar dalam dunia kripto, seperti rendahnya kecepatan verifikasi, biaya tinggi, dan kesulitan menangani volume pengguna yang sangat besar. Dengan mengembangkan KECP sendiri, P-Network dapat memastikan bahwa proses verifikasi identitas lebih hemat biaya, lebih efisien, dan dapat disekalakan untuk memenuhi kebutuhan komunitas global yang terus berkembang. Teknologi yang digunakan menggabungkan kecanggihan kecerdasan buatan dan verifikasi manusia, menciptakan sistem yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan hanya mengandalkan solusi pihak ketiga. Hal ini memungkinkan P-Network untuk tidak hanya memastikan bahwa penggunanya adalah individu nyata, tetapi juga menjaga integritas dan keamanan platform. KECP mengadopsi pendekatan ganda yang menggabungkan teknologi AI dengan verifikasi manusia untuk memastikan keamanan dan keakuratan proses verifikasi. Teknologi otomatisasi yang digunakan oleh KECP memainkan peran penting dalam menyaring dan memproses data dengan cepat dan efektif. Dengan bantuan AI, sistem ini dapat mendeteksi ID palsu, memverifikasi keaktifan akun, dan mengidentifikasi tanda-tanda penipuan yang seringkali tidak terdeteksi oleh sistem konvensional. Misalnya, AI dapat memindai gambar identitas yang diunggah, memverifikasi apakah foto tersebut sesuai dengan data yang diberikan, dan memeriksa keaslian dokumen menggunakan algoritma canggih yang dapat mendeteksi perubahan atau pemalsuan. Namun, meskipun teknologi AI memainkan peran penting dalam mempercepat proses, verifikasi manusia tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem ini. Individu yang disetujui sebelumnya, biasanya yang terlatih dan berpengalaman dalam verifikasi data, bertugas untuk memeriksa dan memastikan keakuratan data yang telah diproses oleh sistem otomatis. Verifikasi manusia ini berfungsi sebagai lapisan tambahan yang memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat bergabung dengan komunitas P-Network. Dengan demikian, proses verifikasi identitas di P-Network tidak hanya mengandalkan teknologi canggih, tetapi juga memastikan keaslian dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Seiring berkembangnya teknologi kripto dan web 3, pemerintah di seluruh dunia semakin menekan perusahaan kripto untuk mematuhi regulasi KYC yang lebih ketat. Inilah titik di mana P-Network menonjol. Dengan merancang solusi KYC yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan komunitasnya, P-Network berhasil menjaga keseimbangan antara mematuhi peraturan yang semakin ketat dan memberikan pengalaman pengguna yang tetap mudah diakses. Ini sangat krusial dalam ekosistem web 3, di mana privasi dan kontrol atas data pribadi sangat dihargai. P-Network berkomitmen untuk memenuhi standar regulasi, sambil tetap memberikan kemudahan bagi penggunanya di seluruh dunia, berfokus pada akses tanpa batas yang memungkinkan semua orang, di manapun mereka berada, untuk berpartisipasi dalam jaringan. Salah satu tantangan terbesar bagi platform kripto dalam menghadapi regulasi adalah bagaimana menjaga prinsip desentralisasi sambil memenuhi kewajiban hukum yang ketat. P-Network mengadopsi pendekatan desentralisasi progresif yang memungkinkan transisi bertahap menuju desentralisasi penuh seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pengguna yang bergabung. Pendekatan ini memastikan bahwa P-Network tidak hanya menjaga kontrol penuh di awal, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk berperan aktif dalam menjaga ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Desentralisasi progresif ini memberi fleksibilitas bagi P-Network untuk tetap memenuhi standar regulasi tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Web 3, seperti kebebasan, privasi, dan kontrol individu atas data mereka. Dengan kata lain, P-Network memfasilitasi adopsi Web 3 yang inklusif dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, berfokus pada keamanan serta kesadaran pengguna. Salah satu pencapaian terbesar P-Network adalah kemampuannya untuk mengembangkan dan menjalankan sistem verifikasi KYC yang dapat beroperasi di seluruh dunia tanpa mengorbankan kecepatan atau keamanan. Dengan lebih dari 125.000 validator terpercaya di lebih dari 200 negara, P-Network telah berhasil menciptakan sistem KYC yang benar-benar dapat disekalakan, memungkinkan jutaan pengguna di berbagai belahan dunia untuk melakukan verifikasi identitas mereka secara efisien dan aman. Dengan menggunakan validator terdesentralisasi, P-Network memastikan bahwa verifikasi KYC dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan terjangkau sambil menjaga aksesibilitas di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa meskipun P-Network beroperasi dalam skala global, mereka tetap dapat mematuhi regulasi lokal tanpa mengorbankan prinsip desentralisasi dan keamanan. Kesimpulan dan Diskusi P-Network memiliki visi jangka panjang yang ambisius untuk menciptakan jaringan terdesentralisasi yang lebih inklusif dan manusiawi. Dengan menggabungkan teknologi canggih dengan peran manusia yang nyata, P-Network ingin memastikan bahwa setiap tahap ekosistemnya didorong oleh prinsip keadilan dan keterlibatan manusia. Dengan pendekatan verifikasi identitas yang efisien dan terjangkau, P-Network bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya aman dan sah, tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Visi ini bertujuan untuk mendemokratisasi akses ke teknologi blockchain dan kripto, memungkinkan lebih banyak orang untuk bergabung dalam revolusi digital yang tengah berlangsung. Dengan sistem KYC yang terdesentralisasi dan berbasis verifikasi manusia, P-Network berusaha untuk membangun ekosistem yang lebih aman, terpercaya, dan transparan. Keamanan dan keterlibatan komunitas adalah fondasi penting bagi keberhasilan setiap platform di dunia kripto dan web 3. P-Network tidak hanya menjaga integritas data pengguna, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengguna merasa dihargai dan didengarkan. Ini menciptakan jaringan yang tidak hanya mengutamakan teknologi, tetapi juga nilai-nilai manusiawi yang membangun kepercayaan jangka panjang di komunitasnya. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian tentang pendekatan P-Network yang menggabungkan teknologi AI dan verifikasi manusia untuk sistem KYC? Apakah kalian percaya ini adalah solusi yang bisa diterapkan lebih luas di industri kripto? Menurut kalian apa tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan sistem verifikasi identitas yang terdesentralisasi seperti ini? Apakah kalian merasa bahwa desentralisasi dalam verifikasi identitas adalah langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan komunitas kripto? Jangan ragu untuk membagikan pemikiran kalian di kolom komentar. Saya ingin sekali mendengar pandangan kalian. Jika kalian tertarik dengan perkembangan P-Network dan ingin terus mengikuti inovasi yang mereka dorong di dunia kripto dan web 3, pastikan untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!